Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Hormat dan sayang kepada kedua orang tua dan guru Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan pengertian Menunjukkan dalil Menunjukkan contoh perilaku Dan berperilaku menghormati kepada orang tua dan guru dengan benar Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like dan subscribe video ini ya Adik-adik, kita akan membahas tentang pengertian Hormat dan Sayang Hormat artinya adalah menghargai atau takzim atau disebut juga sopan Sedangkan secara istilah, Hormat itu artinya perbuatan yang menandakan rasa menghargai orang lain Kemudian, pengertian Sayang secara bahasa adalah cinta, kasih, atau suka Sedangkan secara istilah, Sayang artinya adalah perasaan yang cenderung bersifat memberi tanpa berharap mendapatkan balasan Nah, itu adalah pengertian secara umum Supaya lebih jelas, mari kita simak penjelasannya Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi Anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anaknya Seorang adik menghormati kakaknya dan kakak menyayangi adik-adiknya Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan mulai dari keluarga Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari dalam keluarga akan membentuk karakter positif seorang anak Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka Namun balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghormati kedua orang tua Mengingat jasa-jasanya kepada kita sungguh tak ternilai Kewajiban menghormati kedua orang tua banyak tertuang dalam Al-Quran Di antaranya adalah sebagai berikut A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Wa qabarabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bilwalidain ihsana Ima yablughunna inda kalkibar ahaduhuma awkilahuma falatakullahuma uff Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan janganlah engkau membentak keduanya Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik Quran Surat Al-Isra ayat 23 Nah adik-adik ayat tersebut menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapak kita Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut Mengucapkan kata ah kepada orang tua saja tidak dibolehkan oleh agama Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu Selanjutnya, mari kita simak sebuah hadis berikut Ibn Mas'ud seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku pergauli dengan baik? Beliau menjawab, ibumu Kutanyakan lagi, lalu siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu Aku bertanya lagi, siapakah lagi? Beliau menjawab, ibumu Aku bertanya lagi, siapakah lagi? Beliau baru menjawab, kemudian barulah bapakmu Kemudian kerabat yang paling terdekat yang terdekat Hadis Riwayat At-Dirmidhi Nah adik-adik, hadis ini menjelaskan bahwa ibu memiliki hak lebih besar sebanyak 3 kali lipat dari hak ayah kepada kita Karena jasa-jasanya yang begitu besar kepada kita Terutama saat ibu mengandung kita Lalu, bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Yang pertama, jika orang tua kita masih hidup Maka kita bisa mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati Selama itu baik Orang tua akan sangat bahagia jika anaknya mendengarkan nasihat-nasihatnya untuk kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari Ketika kita sedang dinasihati orang tua, dengarkan baik-baik Jangan memotong pembicaraan Kita berusaha menampilkan sikap terbaik supaya kedua orang tua merasa dimuliakan Nasihat-nasihat tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya Kemudian selanjutnya, membantu pekerjaannya Nah, sebagai anak soleh, tentu saja kita harus membantu menyelesaikan pekerjaan rumah agar beban orang tua menjadi lebih ringan Kemudian kita juga bisa senantiasa meminta doa restu Mengenai hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda Tiga macam doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada ketiganya Yaitu, doa orang yang dizolimi Doanya orang musafir atau dalam perjalanan Dan doa orang tua kepada anaknya Hadis riwayat Ibnu Majah Yang kedua, jika orang tua kita sudah meninggal Maka kita bisa mendoakan mereka agar mendapat ampunan Allah SWT Doanya adalah sebagai berikut Allahumma gfirli waliwalidayya warham huma kama robbayani soghiro Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku Dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil Selanjutnya, kita juga bisa menyambung dan melanjutkan silaturahmi Dengan kerabat dan sahabat orang tua kita Kemudian kita juga bisa melaksanakan wasiatnya Wasiat adalah pesan-pesan yang ditinggalkan mereka sebelum meninggal Kemudian kita juga bisa melanjutkan cita-cita orang tua kita Misalnya, orang tua kita bercita-cita ingin membangun masjid Nah, kita dapat melanjutkan cita-citanya tersebut Menghormati kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan hidup bagi seorang anak Mengapa demikian? Karena dengan menghormati kedua orang tua Mereka akan merasa senang dan bangga Mereka akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar anak-anaknya mendapatkan perlindungannya Doa orang tua sangat berarti bagi anak-anaknya Inilah yang akan menjadikan hidup kita barokah Anak soleh juga akan menghormati gurunya Sebagaimana ia menghormati kedua orang tua Guru telah berjasa besar mendidik kita menjadi pintar dan berakhlak mulia Contoh menghormati guru adalah mengikuti pelajaran dengan penuh semangat Mengerjakan tugas sekolah dengan baik dan tepat waktu Mendengarkan dan melaksanakan nasihat dan petunjuk dengan sungguh-sungguh Nah, kemudian pantang bagi anak soleh untuk menyakiti hati gurunya Justru, ia akan selalu berusaha membuat gurunya senang dan bangga dengannya Contoh lainnya adalah saat berjalan dan berpapasan dengan bapak atau ibu guru Mereka akan menyapa sambil tersenyum dan mencium tangannya Sikap mulia ini adalah salah satu bentuk sikap menghormati bapak dan ibu guru Baik ketika di sekolah maupun di luar sekolah Alhamdulillahirrobbilalamin Materinya sudah selesai Jangan lupa like dan subscribe video ini ya Jika ada materi lain yang ingin kalian pelajari Tulis di kolom komentar Terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf jika ada kesalahan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya